Intro Sahabat GKI, daun kemangi dikenal sebagai daun untuk lalapan dan sebagai campuran penyedap masakan. Baunya agak langu, kata orang Jawa. Kalau digigit terasa sedikit pedas dengan sensasi rasa min. Selain itu, dalam informasi kesehatan, daun kemangi mengandung minyak atsiri yang berfungsi untuk mencegah dan mengobati sakit flu. Itulah manfaat daun kemangi, baik untuk dimakan dan untuk kesehatan, serta memberikan kekebalan alami pada tubuh. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat yang pertama yang mengatakan demikian, Peliharalah kasih persaudaraan. Sahabat GKI, rasa persaudaraan bisa muncul dari keakrapan antar sahabat. Rasa persahabatan bisa muncul dari pertemuan dengan siapa saja saat kita bersedia membuka relasi termasuk di tempat umum. Hal ini tentunya berbeda dengan situasi sekarang menjelang pilkada serentak ini. Di mana yang muncul biasanya persahabatan semu, karena pertemanan, persahabatan terkadang hanya menjadi kendaraan untuk mencapai angka kemenangan paslon. Mustinya, para paslon tetap menjaga komitmen persahabatan dengan terus mengelola dan mendengar suara para sahabat dan mengimplementasikan visi misinya saat terpilih nanti. Hal ini tentu berbeda dengan suasana perkenalan, pertemanan, persahabatan, hingga persaudaraan yang dapat kita temui misalnya di rumah sakit. Dari tak kenal menjadi mengenal, dari mengenal timbul perhatian, dari perhatian timbul persahabatan, hingga persaudaraan yang membuat seseorang diingat termasuk didoakan. Bela rasa atas situasi dan kondisi yang sama, keinginan agar para kekasih hati segera berpulih dan saling mendoakan tidak pernah semu. Karena itulah, rasa persahabatan yang sebenarnya, yang dapat muncul dari perhatian atas situasi dan kondisi yang sama dan kebutuhan yang sama. Sahabat GKI memelihara kasih persaudaraan itulah yang penting dalam relasi kita dengan sesama. Bagaikan daun kemangi memiliki bau kas dan rasamin sedikit pedas dan baik bagi kesehatan. Maka bangunlah rasa persahabatan yang kas, yang penuh kasih. Berani menegur dalam kasih kita bila salah, yang justru membuat kuat persahabatan itu. Meski kita boleh saling berlomba untuk kemenangan paslon dalam rangka pilkada ini, ingatlah untuk menumbuhkan kasih persaudaraan. Lakukan perlombaan dengan bela rasa bagi kepentingan orang banyak. Ingat untuk saling mendoakan, sehingga siapapun yang terpilih akan sanggup memimpin dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial saudara. Jangan lupa, bergabunglah dalam channel khusus Sinoda GKI. Baik di Youtube, like fanpage, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungilah website Sinoda GKI. Saya, Kuntari Setiawati. Salam GKI, Kenta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.